bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kornat sahabat kesempatan dimana ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi ya disini ada informasi dari Betik News yaitu Kiai Hadis Haid Akhil dirawat di rumah sakit kondisinya lebih baik semoga lepas sembuh kawan simak selengkapnya mantan kota umum PBNU Kiai Hadis Haid Akhil jatuh sakit dan kini tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta Kiai Hadis Haid Akhil disebut kelelahan dan adanya faktor TBC iya benar beliau sedang sakit karena kelelahan aktivitas parat ada juga faktor TBC saat ini beliau sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta kata sekretaris pribadi Kiai Hadis Haid Akhil Sofran RC saat dimintai komprimasi Sabtu 14 Januari 2023 Sofran mengatakan Saif Akhil dirawat sejak Jumat 13 Januari 2003 namun dia memastikan Saif Akhil dalam kondisi baik beliau dirawat sejak kemarisian 13 Januari Alhamdulillah kondisi beliau baik Mohon doa Semoga beliau luka sembuh tambahnya Nah ini seitulah sekedar informasi kawangnya terkait Pak Kiai yang kita kenal ya selalu viral nah sekarang dalam kondisi sakit ya kita doakan saja semoga beliau Pak Kiai semoga luka sembuh ya semoga luka sembuh amin demikian kawan informasi update kali ini bagikan videonya kawan selamat menikmati